Berikut ini cara menambah atau mengaktifkan sidik jari di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix, langsung saja berikut ini. Infinix itu sidik jarinya bisa saja di bagian ini, tombol power, kemudian ada juga di belakang, ada juga di bawah layar. Jadi silahkan sesuaikan saja. Kemudian buka pengaturan atau setting bawaannya. Cari menu yang ini, yang namanya keamanan. Kemudian kalian akan bisa melihat ada yang namanya sidik jari. Perlu kalian ketahui, disini saya sudah menambah yang namanya kunci layar dengan pola. Kalau kalian belum menambah, silahkan tambah dulu, karena dia tetap minta yang namanya kunci layar nanti. Pilih sidik jari. Masukkan pola layar atau kunci layar. Nah, ini ada tambahkan sidik jari. Bisa kelihatan, hindari jari berminyak kotor atau wasah. Jaga pembacaan sidik jari tetap bersih. Harap dapatkan sidik jari. Pilih berikutnya. Sentuh sensor sidik jari. Mau disini, disini, atau di belakang. Sentuh berulang-ulang. Jadi kalian tekan-tekan terus. Nah, aktifkan ataupun selesai. Ini ada sidik jari satu, kalau disentuh dia akan ada pilihan seperti itu. Kalian bisa namakan jari kedua, ataupun jari di sebelah tangan kiri ataupun kanan. Ulangi saya cara tadi. Itu pasti sukses. Sidik jari itu fungsinya untuk buka kunci layar, akses kunci aplikasi, akses aplikasi, akses file yang disembunyikan disini. Ini kalau kita lihat, kita matikan layar, sentuh sensor sidik jari, dia akan membuka layar. Ini gara-gara kita di menu yang namanya sidik jari. Nah, seperti ini sentuh sensor, dia akan membuka layar. Itu saja semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.